Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan menghimbau seluruh prajuritnya untuk selalu bersama-sama menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini disampaikan Majen Iwan Setiawan saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 1013 Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada selasa siang. Pangdam menegaskan netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi. TNI-AD berkomitmen tidak terlibat dalam politik praktis baik berupa institusi personal maupun penggunaan sarana dan prasarana. Selain menjaga netralitas, Pangdam berpesan agar seluruh prajurit TNI selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga kesehatan serta menjaga sinergitas dengan pemerintah Polri dan masyarakat. Tentunya saya memberikan arahan-arahan kepada prajurit dan seluruh ibu presid, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang mahu kuasa. Jaga kesehatan, jaga fisik, kemudian jaga sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh masyarakat. Selalu berbuat yang terbaik, jangan ada pelanggaran. Kemudian pegang teguh perintah Panglima TNI, Kasad, Pandam bahwa kita netral. Bagaimana kita mengawal pesta demokrasi dengan aman, lancar dan terkedali. Kemudian yang berikutnya, berikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan program TNI Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton!